Kita sangat sayang bagi penanggapan kita. Kita sedang membuktikan dengan tetesan air mata, rasa sedih. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Republik Indonesia. Bahlil Lahadalia kembali mengunjungi kediaman toko masyarakat rempang, Gerisman Ahmad, di wilayah Pantai Melayu, Rempang, Galang, Batam, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Setelah mengunjungi SMP dan SD yang terdampak gas air mata kejadian bentrok di rempang beberapa hari lalu, Bahlil mendatangi rumah Gerisman. Puluhan warga juga berkumpul di halaman rumah toko masyarakat rempang itu. Kunjungan yang dilakukan Bahlil ini masih membahas seputar polemik yang terjadi dalam proses pengembangan kawasan rempang Eko City. Pertemuan dengan warga pulau rempang ini turut dihadiri wakil kejagung, staff menteri, TNI, Wakapolda Kepri, Kapolresta Barelang, dan jajarannya. Sebelumnya, Bahlil sudah menemui Gerisman di rumahnya pada minggu, tanggal 17 September tahun 2023, malam. Hal itu diketahui dari foto yang beredar. Tak diketahui pasti isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Namun pertemuan tersebut masih terkait proyek rempang Eko City yang mendapat penolakan dari sejumlah warga hingga berujung bentrok di lapangan. Bapak-Ibu semua, saya pertama menjelaskan apa yang dari mana kami diskusikan sebagai orang tua, anak, dan orang tua, dan sebagai keluarga. Dalam diskusi kami, saya jelaskan tentang investasi. Bapak-Ibu semua tahu, bahwa tidak ada negara manapun, tidak ada protisi manapun, tidak ada beda kotak-kota manapun, yang maju itu hanya karena dibiayai lewat arti beda kotak-kota manapun. Sampai orang tua kita ini, bila saya tadi malam, anak menteri, rempang ini kalau mau maju, memang harus ada investor. Bapak-Ibu semua, bapak-Ibu semua, ini yang saya lagi baik. Makanya saya datang. Terima kasih.